Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, merupakan daerah pertanian produktif. Desa ini mempunyai luas 1.440.000 meter persegi dan 65% diantaranya merupakan lahan sawah produktif. Bagi suatu daerah pertanian, hama merupakan momok yang kerap datang dan mengganggu kualitas tanaman yang dihasilkan. Akan tetapi, penggunaan pesticida untuk mengusir hama justru akan mendatangkan dampak negatif lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan penggunaan pesticida alami atau biopestisida. Caranya dengan memanfaatkan limbah tanaman seperti batang brotowali dan daun mimba yang dapat menggaguh syaraf serta menghambat pertumbuhan dan perkembang biakan serangga. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah bersama bahan lain seperti air, etanol, dan sabun atau lidah buaya sebagai perekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan implementasi alat, tepatnya di persawahan desa Sabranglor, Rucuk, Klaten. Penggunaan teknologi Smart Farming bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi petani, khususnya dalam pengendalian hama. Bagaimana sistem ini bisa mengendalikan hama? Dengan penyemprotan biopestisida secara otomatis serta pemancaran gelombang ultrasonic yang tidak disukai oleh hama burung. Ditenagai pembangkit listrik tenaga surya, sistem ini diimplementasikan guna meningkatkan hasil panen serta melupung green economy. Integrasi Internet of Things atau IoT dalam sistem ini juga memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses sistem dari manapun dan kapanpun. Oke, hari ini kita melaksanakan kegiatan penyampingan dan pengawasan dari alat yang telah kami implementasikan sebelumnya. Di mana dalam tahapan ini kami melakukan kontroler, kami melakukan maintenance, setelah kita cek kembali bagaimana kesiapan dari para petani. Apakah mereka telah bisa menjalankan alatnya dan apakah alatnya berfungsi dengan peri. Nah, sudah berfungsi dengan peri. kegiatannya ini sudah berjalan dan sangat membantu kegiatan petani utamanya untuk menanggungi hama di bahan saya untuk alat-alatnya ini sudah terpasang dan dapat berjalan dengan baik ini juga saya cakapkan terima kasih dalam kegiatan pengabdian Universitas Negeri Semarang ini sangat membantu petani dalam peningkatan hasil pertaniannya monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai ketercepaian target program program ini mampu meningkatkan level keberdayaan mitra dalam aspek produksi dan manajemen program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat melalui implementasi teknologi tempat guna dan inovasi program ini didenai oleh direktorat riset teknologi dan pengabdian kepada masyarakat BRTPM sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan lokal selamat menikmati selamat menikmati